Raden Rongkuarsito atau tepatnya Raden Ngabey Rongkuarsito III adalah sosok pujangga Jawa yang begitu produktif dalam berkarya. Beliau banyak mengubah jenis karya sastra mulai dari cerita, bau sastra, sejarah, serat, wirid, hingga suluk seperti misalkan Bambang Dwi Hasto, Carios Ringgit Bruwo, Bau Sastro Kawi atau Kamus Kawi Jawa, serat Jemporet, serat Joko Lodang, serat Jayeng Boyo, serat Kolotido, wirid Idaya Jati, wirid Maklumat Jati, dan sekian banyak lagi. Tentu juga dengan serat Sabto Jati yang kandungannya akan disampaikan saat ini. Kepada Mas Mireng yang sedang memilih di rumah saja, saya sampaikan isi serat Sabto Jati Rongkuarsito sesuai permintaan banjernya. Mas Mireng, serat Sabto Jati mengandung banyak petua bagi manusia dalam menghadapi suatu zaman yang begitu merepotkan. Petuanya itu dituangkan melalui pupuk Megatruh yang terdiri dari sembilan belas poto atau sembilan belas bait. Megatruh sendiri adalah salah satu jenis tembang mocopat yang dari sisi penyebutan memiliki arti melepaskan roh, pisahnya roh dari raganya kembali ke asal alias kematian. Tembang Megatruh bermakna perjalanan atau tugas manusia di dunia sudah selesai. Dengan demikian, watak dari tembang Megatruh adalah keprihatinan, ketukaan, atau kesedihan. Mas Mireng, seperti panjenangan tahu, akhir-akhir ini begitu populer obrolan-obrolan kearifan lokal seputar tahun kembar di media sosial. Banyak yang mengkaitkan apa yang terjadi sekarang dengan sejumlah ramalan masa lalu. Meski demikian, apakah serat Sabdo Jati Rungku Warsito yang akan saya sampaikan kembali ini masih ada hubungannya atau tidak dengan situasi yang terjadi saat ini? Saya memasrahkan pada tafsir panjenangan sekalian. Saya pribadi hanya berharap bahwa apa yang tersurat maupun tersirat dalam serat ini, andanya bisa menjadi petua luhur karena tetap relevan di masa sekarang. Nah, Mas Mireng, sehubungan bahasa khususnya sastra Jawa itu kadang tidak mudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Maka, isi serat Sabdo Jati yang akan saya sampaikan ini lebih menitikberatkan pada keluasan penyampaian. Agar pesan yang dikirim lebih mudah ditangkap oleh awam tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam kasarah sastra secara khusus. Berikut ini, isi serat Sabdo Jati tersebut. Jangan berhenti mencari jalan kebajikan untuk mendapatkan keselamatan, mewujudkan cita-cita dan selamat dari perbuatan jahat. Kebajikan bertujuan untuk menciptakan keselamatan, melindungi hati yang cernih dan keheningan hati yang hanya berisi cipta sejati. Laksanakan kewajiban dengan kesabaran jiwa, Bila tidak akan mendatangkan bahaya. Tersusupi setan kundul yang menggoda dengan kendi berisi rupiah melimpah. Bila terpengaruh dengan perbuatan salah, akan menjadi sarang iblis, masuk ke dalam alam kerepotan, repot hati hingga gagal berbuat kebajikan. Bila sudah demikian, tak akan tertarik untuk melakukan kebajikan. Kebaikan hati akan menjauh, dikepung oleh perbuatan jahat. Alpah dengan cinta kasih Tuhan, terputus dengan hiang manon. Jika sudah demikian, orang yang melihatnya, mata mereka seperti kemasukan pasir. Banyak yang bersujud, mereka menganggapnya jabaranil, yang diutus oleh hiang manon. Bagi yang memahami kesejatian perintah Tuhan, akan merasa repot di dalam hati. Bila meniru orang jahat akan menjadi jahat, hidupnya akan tercelah dan rendah mertabatnya. Itu artinya, tidak percaya dengan kegaiban yang agung, yang telah mempentangkan langit dan bumi. Siapa yang berusaha dan tekun, akan mendapat kebahagiaan dan kemurahan dari hiang manon. Tuhan akan memenuhi permintaan yang sungguh-sungguh dari semua umatnya. Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada umatnya, sehingga tidak kekurangan sandang, segala yang diinginkan bakal terlaksana. Sembari memberikan petua, kipu jangka akan menguat tentang rahasia Tuhan yang terlindungi tapir, terkadang lenyap, terkadang tampak. Orang-orang dalam zaman kerepotan, kejahatannya menjadi-jadi, perbuatannya makin menggila, jiwa mereka pun telah menyimpang jalan. Kesaktiannya sudah tidak tampak. Zaman itu banyak menyebabkan keprihatinan, sesungguhnya sebagai isyarat, agar manusia merenungkannya, merenungi zaman keprihatinan itu. Pulihnya zaman kerepotan, bila kelak ada seorang wiku, hanya memuji kepada hiang tunggal. Berikat pinggang tebu seperti orang gila, hilir mudik kesana kemari sambil menuding-nuding, menjumlah banyak orang. Itulah tanda sirnanya zaman kolopentu, berganti zaman kolosupo. Orang kecil bisa tertawa, tidak kekurangan sandang dan pangan. Segala tujuan bakal terlaksana. Sayangnya, penglihatan batin kipu jangka belum tuntas. ingin memperpanjang seperti mengulur benang, hanya saja telah tergerus usia, berakhir menghempuskan napasnya yang terakhir, berpulang pada tempat asalnya yang sejati. Yang terlihat kini kurang delapan hari, sudah ditentukan dengan tepat waktunya. Sudah tampak datangnya kematian pada saat tengah hari bertepatan pada hari Rabu Pon. waktunya adalah tanggal lima bulan tulakangidah tahun jimakir, wukutolu windu sengoro, memenuhi pertemuan dengan Tuhannya dalam satu ruang. Karya ini dikubah pada hari Rabu tanggal 28 sawal tahun jimakir 1802. Sembah hormat dari sang pujangga, berpamitan pada jasadnya. Mas Mireng Membaca karya sastra bukan segedar memahami maknanya yang tersurat, namun pula maknanya yang tersirap. Hal ini dikarenakan karya Raden Rungu Warsito tersebut digubah menggunakan simbol-simbol serta metafora, sehingga membutuhkan interpretasi yang lebih mendalam. Di antara sekian banyak pesan dalam serat Sabdo Jati, ada beberapa kali disebutkan suatu zaman yakni zaman kerepotan. Zaman tersebut mengakibatkan munculnya kesengsaraan bagi umat manusia. Di tengah zaman kerepotan, manusia masih ada yang tega mengambil kesempatan menghalalkan segala laku jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Tidak tertarik untuk melakukan kebajikan, menyimpang dari ajaran-ajaran mulia serta menjauh dari jalan Tuhan. Zaman kerepotan menjadikan manusia serba salah untuk mengambil suatu tindakan. Dalam tangkapan batinnya saat memandang kondisi tersebut, Rungu Warsito melihat bahwa manusia akan dihadapkan pada suatu pilihan yang sangat dilematis dan membingungkan. Meski demikian, Rungu Warsito tetap mengajarkan kepada sesamanya untuk senantiasa melakukan kebajikan. Perbuatan yang mulia akan senantiasa menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Manusia akan menjadi memiliki kewaspadaan batin, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan mistah yang menyebabkan kesengsaraan. Mas Mirang, tidak ada hukum kelanggengan dalam hidup yang tunduk pada cokromanggilingan. Zaman kerepotan bagaimanapun juga akan berakhir dan lantas menuju zaman kemudahan. Suatu zaman yang dilukiskan oleh porwinasis sebagai zaman emas, di mana apa yang ditanam pagi suri tumbuh dan berkembang. Suri berkembang, pagi berbuah. Sehingga pada zaman itu, manusia akan mengalami banyak kesejahteraan. Datangnya zaman kemudahan. Menurut Rungu Warsito dalam Serat Sabdo Jati, ditandai dengan munculnya seorang wiku bersabuk tebu yang mirip orang gila. Dia ditafsirkan sebagai pemimpin yang berjiwa pandito, bersabuk tebu atau enteping kalbu. Keyakinan besar yang berasal dari hati suci tanpa kepentingan pribadi. Dia akan mengobrak abrik seperti orang gila, padahal hal-hal yang selama ini berlaku tapi sebenarnya tidak benar. Mas Mirang, banyak yang menganggap apa yang dituliskan Rungu Warsito dalam Serat Sabdo Jati sebagai ramalan. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai karya sastra semata. Lepas dari itu Mas Mirang, seperti yang telah disampaikannya sendiri dalam Serat yang menggunakan mengkatruh tersebut di bagian akhir. Rungu Warsito dengan tepat menuliskan sebuah waktu kematian. Sejarah mencatat, itulah waktu kematiannya sendiri. Beliau telah melihat akhir kehidupannya. Delapan hari setelah Serat Sabdo Jati selesai ditulis. Jadi apakah yang tertulis dalam Serat Sabdo Jati ini adalah juga sebuah ramalan. Tentu berpulang kembali kepada kita masing-masing. Demikian tulisan saya kali ini Mas Mirang. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan pancangan sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!